Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau RUBBASAN adalah tempat penitipan benda-benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. RUBBASAN didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota. Sayang, minimnya anggaran membuat kondisi barang-barang sitaan ini cepat rusak. Dari tadi saya melihat disitu banyak sekali mobil, kemudian disini ada mobil pribadi, disitu ada truk, tapi saya tidak melihat ada penutup, Pak, untuk benda atau mobil sitaan ini. Sebetulnya dari negara sudah ada berapa dana, Pak, yang digelontorkan untuk melakukan perawatan istilahnya seperti itu? Kalau ini barang ini, yang umum ini, kami satu tahun yang lebih 21 juta. 21 juta saja untuk melakukan perawatan sedemikian banyak barang sitaan? Iya, pembelianan mobil, motor, dan lain-lain. Cukup tidak, Pak? Ya, gimana ya? Kita kalau melihat dari segininya sih tidak cukup. Tapi kita kan tetap laksanakan sesuai dengan tub oksigen. Sebagai rubasan, kita mengamankan untuk memelihara sesuai dengan pemeliharaan kita. Mobil sitaan yang memiliki nilai tinggi ditempatkan di lokasi yang berbeda. Salah satunya, milik terpidana korupsi, Ahmad Fatana. Interiornya masih terawat. Bahkan mesinnya dihidupkan dua hari sekali, sehingga saat dilelang nantinya, mobil ini masih bernilai jual tinggi. Perawatan terhadap benda sitaan memang sangat diperlukan, sehingga negara tidak merugi dua kali akibat kerusakan pada benda sitaan. 8 Juli 2015, gudang tempat penyimpanan barang bukti hasil kejahatan di rumah penitipan barang sitaan negara kelas 1 terbakar. Sejumlah barang bukti seperti 10 sepeda motor, hingga alat-alat kesehatan terbakar. Kebakaran terjadi akibat konsulating aliran listrik. Sini Agustin Natarik, CNN Indonesia.